Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di tempat tinggal aku yang lama dan aku ngerasa aneh banget ada di sini I don't know why, but it doesn't feel like home anymore Aku tapi harus kesini karena aku mau beres-beres, jadi hari ini videonya Cleaning With Me Kenapa aku harus beresin tempat ini, padahal aku gak tinggalin lagi alasannya adalah karena aku akan kasih kunci rumah ini ke apa ya nyebutnya, Maklar ya Jadi waktu itu aku beli tempat tinggal ini sama satu orang dan sekarang aku mau jual dengan orang yang sama tapi aku gak mau kasih kunci dalam keadaan rumah yang masih berantakan banget aku mau sedikit beresin karena kamar mandinya super duper kotor terus kulkasnya juga masih ada isinya aku pernah ngomong di moving vlog bahwa ada beberapa barang yang gak mau aku bawa ke tempat tinggal aku yang lama tapi aku pakai untuk sehari-hari dan barang-barang itu juga masih ada di sini, jadi otomatisnya aku harus keluarin aku juga mau ganti sarung sofa, aku mau copotin sarung bantal pokoknya semua itu bakal aku rapihin dan hadiah giveaway dari moving vlog aku juga masih ada di sini, otomatis aku harus bawa apa lagi ya ya pokoknya there's a lot of things to do hari ini yang jelas kayak bersih-bersih aku berharap mudah-mudahan setelah aku kasih kunci ini ke Maklar tersebut tempat tinggal ini cepat laku dengan harga yang sesuai dengan ekspetasi aku terus orang yang tinggal di sini juga bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang aku rasakan waktu pertama kali aku dapat tempat tinggal ini dan rencananya ini adalah video terakhir di moving vlog aku jadi aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab Kak bikin furnisnya berapa dan habis berapa Kak kira-kira aku akan taruh detailnya jadi total harga furniture di apartemen aku yang baru itu Rp119.55.000 dan setelah penggulatan itu jadi Rp117.000.000 aku tau harga yang dibayarkan oleh aku tuh cukup mahal untuk furniture di apartemen tapi aku puas banget sama hasilnya sesuai dengan apa yang aku harapkan harga mahal itu juga aku membayar sebuah apa ya ketidakrempongan gitu loh kalian ngerti gak sih? waktu aku ngebangun tempat tinggal yang lama ini aku tuh bener-bener pusing banget ya bener-bener kerepotan banget karena aku harus bolak-balik make sure, liat, kontrol, dan lain sebagainya harganya memang jauh berbeda banget jadi gambar furniture-nya tuh dari aku terus ketika pemasangan aku juga harus ada di tempat aku ngecek dan lain sebagainya kalau misalkan yang sekarang tuh aku bayar Rp117.000.000 tapi aku bener-bener gak pusing sama sekali jadi aku tuh cuma terima beres aja semuanya di beresin sama desain interior aku jadi ya mahal tapi aku juga membayar sebuah ketidakrepotan pas aku dateng tuh bener-bener furniture-nya udah jadi terpasang lapih gitu loh terus ada yang nanya juga apa bedanya finishing HPL dengan finishing cat duko kalau misalkan HPL itu high pressure limit jadi dia tuh menggunakan metode HPL ini dianggap mampu menghemat waktu karena teknik ini tidak menggunakan cat melainkan ditempel dan dilapisi dengan bahan pelapis dari komposit plastik meski waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat metode ini membutuhkan ketelitian yang tinggi ketika bahan pelapis ditempelkan prosesnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari munculnya gelembung-gelembung udara di dalamnya dari segi harga finishing kitchen set HPL membutuhkan biaya lebih murah dibandingkan finishing duko selain harganya lebih murah HPL juga memiliki berbagai kelebihan seperti tahan terhadap goresan, tahan air, panah, serta zat kimia hal ini terjadi karena material utama HPL terbuat dari plastik keras PFC yang permukaannya bertekstur sehingga penggunaan kitchen set yang menggunakan metode finishing HPL bisa awet dan digunakan untuk waktu yang lama sedangkan finishing dari cat duko itu berbeda dengan HPL yang menggunakan metode menempel dan melapisi dengan plastik finishing duko dilakukan dengan pengecatan kitchen set menggunakan cat minyak sebelum dicat, untuk menghasilkan kualitas terbaik ada beberapa tahapan yang dilakukan antara lain menutup seluruh pori-pori kayu dengan dempul berbahan plastik komposit tujuannya adalah agar permukaan kitchen set lebih rata setelah pendempuran selesai dilakukan lakas selanjutnya adalah melakukan pengecatan dengan cat minyak dan yang terakhir adalah diberi coating coating adalah lapisan terakhir yang membuat kitchen set tampak gelos atau berkilau jadi semoga jawaban aku membantu terus aku juga mau jelasin kenapa aku memilih tempat tinggal di tempat tinggal aku yang sekarang jadi apartemen di tempat tinggal aku yang sekarang itu ada beberapa building dan building aku yang sekarang adalah building paling baru karena baru penyerahan kuncinya tuh Januari kemarin sampai sekarang tuh kalau gak salah di lantai aku aja ya yang tinggal tuh kayak baru dua orang sorry, tiga orang sama aku sendiri gitu jadi memang bener-bener masih sunyi banget belum semuanya laku terjual juga nah itu alasannya jadi aku kayak dapet building baru bukan building yang udah lama terus yang kedua adalah karena waktu aku beli itu ada discount kayak free maintenance tiga tahun which is maintenance itu sangat penting buat aku kenapa? kalau misalkan kita berniat dan kita menabung kita pasti bisa beli apartemen dimana aja yang kita mau mau harganya semiliar, dua miliar, tiga miliar tapi maintenance itu adalah sebuah komitmen kalian ngerti gak sih? kalau menurut aku pribadi bukan dimana tempatnya tapi apakah kita sanggup membayar maintenance setiap bulannya karena itu kan gak pernah berhenti gitu loh kita harus bayar setiap bulannya tempat tinggal aku yang sekarang itu bukan apartemen pertama aku aku punya apartemen yang share sama adik aku di sentral Jakarta tapi kenapa aku gak tempatin? kenapa aku lebih memilih untuk menyewakannya? karena aku pribadi gak mau untuk membayar maintenance berjuta-juta setiap bulannya padahal apartemen itu punya aku gitu loh itulah dia balik lagi ke komitmen untuk membayar maintenance dan di tempat tinggal aku yang sekarang maintenance-nya sangat amat murah dan terjangkau buat aku jadi aku memilih disini ditambah buildingnya baru semoga pertanyaan-pertanyaan aku menjawab aku juga mau ucapin terima kasih buat segala doa yang udah aku terima di direct Instagram it means a lot for me dan aku pengen ucapin terima kasih untuk 100 plus subscriber aku itu juga bener-bener berarti banget buat aku dan semoga kalian suka sama video-video yang aku bikin setelah moving vlog oh you make me wanna talk back talk back to you say you say you like that if I hate you then find someone new baby but you know I never will no so I took you down just like a bill oh yeah I'll take you like a bill I'll take my fill, fill, fill you like a bill, bill, bill to get my fill, fill, fill no, no, no do me in the worst way don't let me sleep kamar udah selesai aku beresin udah kupel juga jadi inilah dia yang bakal aku tinggal dua bantal King Coil dua guling King Coil kasur Clever Superlens 140x200 terus TV Sharp ini ada DVD Mizuka dan ini dia vanity-nya aku tinggalin lampu dari Ikea ini ada lima piece dan yang terakhir AC Panasonic Inverter never say you're sorry oh maybe I'll leave maybe but you know I never will no so I choke you down just like a bill ini dia keadaan dapurnya udah kulap semuanya sampai ke laci-lacinya ini tadi aku sikat sampai kayak baru lagi semuanya udah kosong ini aku tinggal ini bolong bekas kompor untuk next orang yang akan tepatin tempat ini harus beli kompor baru yang tipenya sama kayak aku atau dia bisa beli model lain tapi dia harus tong lagi marmernya kulkasnya udah kayak baru tadaaa jadi ya di dapur yang aku tinggal tuh kulkas microwave hood sama sink dan kerannya halo semuanya ini udah hari kedua kemarin aku gak selesain kamar mandi sama living room karena aku capek banget so kita akan mulai bersihin kamar mandi dan living room hari ini mudah-mudahan hari ini selesai semuanya aku mau rekomendasiin ini Astonish Oven and Cookware jadi aku beli ini di S Hardware dia tuh ada penjelasannya deh jadi disini ada tulisannya for cleaning apa aja ini banyak banget jadi kayak gini aku akan bersihin pake obat itu kemarin tuh sink aku bener-bener kotor banget karena kan kayak sekitar 3 bulanan aku gak pernah bersihin semenjak aku nunggu apartemen aku jadi dan kemarin tuh aku bersihin pake ini langsung kayak baru lagi you have to try this semua lantai udah aku kasih hard pick terus ini karannya juga udah aku kasih obat yang dari aku bilang gantungan spotnya juga tunggu sebentar terus setelah ini aku bakal sikat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang di dalam lemarinya juga udah kulapin semua sekarang udah bersih jadi pertama kali aku tinggal di tempat tinggal ini aku custom kursi ini jadi sebenernya jadi sebenernya dia tuh kursi Ikea tapi pendek ya sependek ini tapi aku bingungnya kalau misalkan yang di meja rias aku tuh baik-baik aja busanya juga aku beli warna putih baik-baik aja sedangkan kursi yang untuk meja makan aku nih ngelupas gini loh jadi aku gak ngerekomendasiin kursi ini ini aku beli di Informa sekarang aku mau buang kursinya karena udah gak bisa lagi dipake untuk penghuni selanjutnya dan inilah dia ruang tamunya ini tempat TV yang aku bilang TV-nya aku bawa tapi home theaternya aku tinggal terus sarung sofanya juga aku ganti jadi sarung sofa yang kemarin tetep akan aku taruh disini setelah di laundry semoga tempatnya cepet laku